Halo, selamat menikmati. 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 Oh iya, teman-teman, sebelumnya kita mendengarkan kata sambutan dulu, lalu kita foto bersama bapak-bapak dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bujiru. Halo, selamat menikmati. Dari sini dua orang, dari sini satu, siapa saja. adek-adek adek-adek selamat om dek sini sayang ini sayang maju aja gantian ya nanti gantian pakai baju sama bapak om sini adek-adek sini gak apa-apa baju om ayo magda baju aja kita dadas gantian luar gantian luar gantian luar gantian luar gantian luar waaay gak apa-apa perhatilan ayo om nanti nanti gantian mau di oke oke disini om akan memperkenalkan yang dipakai abang-abang dan mbak-mbak ini dengan mat ini saat akan menjalankan tugas ini namanya firewood apa firewood fungsinya untuk apa untuk pakai aja untuk pakai aja iya fungsinya untuk melindungi kaki petugas di saat sedang menjalankan tugas baik itu kebakaran dan evakuasi biar tidak terluka ini aman aman dia dilapisi oleh pelan baja jadi aman tidak terluka aman bu jamin aman kita buat artis oke terimakasih yeay kita mulai dari besaran tapi orangnya yang kecil ini ada yang tahu apa namanya baju baju apa sayang baju kebakaran ini namanya fire jacket fungsinya untuk apa ini hanya segedar menahan panas bukan untuk nanti ia hanya dalam hitungan menit tidak terbakar lewat dari kapasitas menitnya insyaallah mateng ya ini hanya tahan panas bukan tahan api kalau yang tahan api adanya itu tuh tidak dikeluarkan mohon maaf karena kalau sudah keluar ya dia dari ini namanya apa fire fire jacket kalau orangnya ini kayak yang di sawah orang-orang yang sawah oke kamu mau panas panas gitu coba ini namanya fire helmet fungsinya untuk melindungi kepala abang-abang ini di saat menjalankan tugas biar tidak terluka dari tertimpa benda-benda keras baik itu sedang melakukan pemadaman ataupun evakuasi jadi biar aman namanya apa fire helmet oke terima kasih sayang terima kasih terima kasih variable nozzle atau kepala pemancar fungsinya sebagai pemancar air kalau yang di pegang sama adik ganteng ini ini ukurannya satu setengah yang ini dua setengah ini namanya variable nozzle kenapa dikatakan variable karena dia bisa di setel nanti kita gunakan bisa sebagai perisai atau pelindung kita dan juga untuk pemadang namanya variable nozzle ini namanya nozzle jet ini digunakan hanya sebagai penghancur untuk merobohkan tembok merobohkan bangunan kita menggunakan nozzle jet kenapa dia tidak bisa di setel dan fungsinya hanya sebagai penghancur jadi kalau ada bangunan yang mau robo di saat kebakaran kita menggunakan jet nozzle kita bisa merobohkan bangunan bisa menjatuhkan kalau di rumah ada kelapa nggak mau manen panggil pemadang kita rontokkan kelapanya oke terima kasih sayang sebagai alat pemancar nanti keluar air nanti kita pakai apa namanya? pistol air berat ini bukan om nggak mau suruh pegang berat ya yang ini ukuran 1,5 yang ini 2,5 nanti bisa digunakan sebagai perisai atau pelindung dan juga sebagai alat untuk pemadang pemancar air nanti keluar air yang ini ada yang tau? nggak tau mau tau banget apa mau tau aja? mau banget ini namanya Y connection apa itu? susah ya? susah ya? bukan mengada-ada memang seperti itu namanya ini digunakan sebagai pembagi air jadi kalau kita mau nyiram dalam 1 tempat ada 2 titik api kita membaginya menggunakan Y connection dari yang 2,5 ke 1,5 namanya apa? Y connection nanti entanya yang bisa duluan main air aku aku awas awas jangan dilepas jangan dilepas jangan dilepas ada yang tau namanya apa yang dipegang? selang selang apa? selang 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 apa sayang? selang fire selang fire untuk menyambungkan air dari unit pemadam kebakaran nanti ke nozzle tadi nah ya yang ini ukuran 1,5 yang ini 2,5 bahannya dari rubber atau karet oke terimakasih ada yang pernah lihat? ada yang pernah lihat? ada 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 itu apa? 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 apa 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 kita tanya di sekolah ada bu doang diusahakan harganya murah manfaatnya sangat besar namanya APAR alat pemadam api ringan kalo sekarang namanya APAR alat pemadam api portable kalo yang dipom bensin itu pake B alat pemadam asli portable beroda fungsinya untuk apa? yang kalau di pemadam yang namanya? om kasih bonus 50 ribu siapa yang tahu namanya di pemadam? jadi di pemadam jika ada punggung rumpang yang mengganggu mengganggu jalan silahkan hubungi ke pemadam gratis tidak dipungut biaya jadi kita bisa baca sebagainya membuka rolling bisa namanya gerendam seat oke sekarang om tanya sambil menunggu om tanya ada yang tahu gak nomor telpon pemadam? asik diva sedang coba selang pemadam kebakaran teman-teman semburan airnya kencang sekali diva dibantu bapak-bapak dari dinas pemadam kebakaran sekarang kami diberikan kesempatan untuk merasakan bagaimana pemadam kebakaran saat berada di keadaan darurat dan di atas mobil seru loh teman-teman rasanya menegangkan tapi diva sangat senang dan bahagia selamat menikmati selamat menikmati ade sedang naik mobil pemadam hari ini akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan terima kasih bapak-bapak dinas pemadam kebakaran kota bungkulu dan miss-miss kesayangan diva sampai jumpa di vlog selanjutnya bye-bye terima kasih jangan lupa like, komen, dan subscribe daaah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati